Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah sukses di Kota Makassar, kini MJN Stage hadir di Kota Semarang dan mengajak para pemuda Semarang untuk turut serta berbagi spirit dan motivasi. Mengusung tema Smart Anak Mudanya, Smart City-nya, MJN Stage kali ini mengundang para figur ternama yang berkepenten di bidangnya untuk berbagi inspirasi. Dan inilah MJN Stage Kota Semarang. Cita-cita kemerdekaan ada di sini. Yang namanya media consumption pattern itu amat sangat akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Tidak ada orang yang tidak open-minded terus bisa jadi sesuatu yang besar. Literasi digital itu ada empat aspek. Digital skills, digital culture, digital ethics, digital safety. Apa itu pemuda? Pemuda Indonesia hari ini yang dibutuhkan adalah bukan hanya memberikan kritik, tapi juga memberikan solusi. Anak-anak muda Kota Semarang mampu menjadi agen promosi yang top markotop untuk kemajuan Kota Semarang. Mengusung tema Be Smart Youth, jurnalis senior Metro TV ini mengajak anak muda Semarang untuk lebih kreatif, memanfaatkan peluang kemajuan teknologi. Ngomongin anak muda sama teknologi, apa yang terbesit di kepala kamu. Kalau di Indonesia kurang lebihnya empat orang ini ya gak sih? Ya gak sih? Iya kan? Lihat deh betapa Ria Ricis pendapatan dengan 29,7 juta subscribernya dia, dia punya pendapatan sekitar 1,93 miliar per bulan. Ada Atta Halilintar, wow 2,3 miliar kurang lebihnya per bulan. Ada Raffi Ahmad, 5,35 miliar per bulan. Aduh ya ampun. Nextnya ada Dari Kobusyar, 6,5 miliar per bulan. Anyway, saya gak mau fokus ke pendapatannya. Tapi saya mau lihat bagaimana orang ini, ini memanfaatkan semua teknologi yang mereka punya. Terus apa sih mereka? Mereka hobinya bicara, posting konten. Dan kalian semua adalah pangsa marketnya mereka. Seperti itu. Kesempatan yang mereka manfaatkan dari kemajuan teknologi saat ini luar biasa. Terus, aku bisa gak sih mbak? Sangat bisa. Sebenarnya banyak ya cara anak muda untuk berperan. Dan juga sekarang salurannya kan banyak. Ada media sosial terutama yang bisa diakses untuk menyuarakan pendapat mereka, untuk menyuarakan aspirasi mereka, keluhan atau bahkan juga solusi ya. Bagaimana mereka bisa menawarkan solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan mereka, sekitar mereka. Atau juga permasalahan yang lebih besar. Banyak banget loh anak muda yang bisa berperan gitu. Dan gak menutup kemungkinan bagaimana mereka bisa menjalin komunikasi dan juga kolaborasi dari anak muda yang lain, di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, untuk menghasilkan sebuah hal yang lebih positif untuk membangun diri mereka, lingkungan dan juga dunia. Lima hal aja yang perlu kalian lakuin. Pertama, analytical. Kalian punya kemampuan menganalisa. Gimana sih caranya? Baca buku yang banyak. Cari referensi yang banyak. Saya setiap hari minimal saya baca 3-5 koran. Every day. Setiap hari. Every day. Di luar media sosial. Will Smith pernah bilang, which is said setuju. Read and run. Read supaya memperkaya kemampuan kalian. And run, olahraga. Supaya meningkatkan kemampuan fisik kalian. Next, open minded. Tidak ada orang yang tidak open minded terus bisa jadi sesuatu yang besar. Orang yang open minded dia akan melihat dunia dengan kacamata yang lebih besar. Dia akan melihat kesempatan dengan kacamata yang lebih besar. Dan dia lihat akan kemampuan diri dia dengan semangat yang lebih besar. Problem solving. Itu kemampuan berikutnya. Bagaimana kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Sekarang eranya kolaborasi. Kenapa kemudian organization nyambung sama communication. Orang hobinya collapse sekarang. Iya kan? Kalian collapse. Collapse sama teman-teman yang satu tujuan. Satu visi sama kalian. Bikin komunitas. Percaya atau enggak, saya itu jadi presenter. Saya mikirin itu waktu saya SMA. Saya tulis di buku diary saya. Jamannya masih diary dulu ya. Saya tulis, I wanna be a presenter. Saya tulis. Maybe suatu saat saya akan post di Instagram saya. Dan ternyata ketika saya fokusin. Oh iya, saya mesti belajar apa ya? Saya mesti belajar komunikasi. Saya mesti belajar. Saya mesti banyak baca buku. Dan attitude kita. Teman-teman attitude. Mungkin banyak ya komplain sekarang. Anak-anak muda kok kayaknya enggak manners ya. Please. Itu enggak seru. Yang punya manners, yang punya etika. Itu yang akan berhasil di depan. Kita selalu meng-encourage atau mendorong anak-anak muda. Supaya lebih proaktif dan produktif. Supaya mereka itu bisa mencari jati diri dan panggilan diri mereka. Dan bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Buat lingkungan mereka, buat keluarga mereka, buat diri mereka. Seperti itu. Melanjutkan pemaparan dari Afiani Malik yang mengajak anak muda. Untuk lebih kreatif memanfaatkan teknologi. Wahyu Wiwoho mengajak anak muda untuk lebih cepat mengejar perubahan. Apa yang perlu dirubah? Mindset. Mindset yang perlu dirubah. Rubah mindset kita bagaimana kita bisa benar-benar bisa menjadi bagian dari ekosistem yang namanya smart city tadi. Jadi smart city itu ya sudah harusnya melengkapi human capitalnya, masyarakatnya, society-nya. Karena itu Jepang beberapa tahun yang lalu di World Economic Forum itu mencetuskan ide yang namanya smart society 5.0. Caranya bagaimana supaya kita bisa cepat akselerasi ini bisa berjalan. Kalau dari saya, hanya dua. Yang pertama adalah literasi digital. Ini yang seringkali kita lupakan. Banyak orang selalu berbicara, kita memanfaatkan ruang-ruang digital, sosial media, dimonetisasi. Kita bisa mendapatkan keuntungan banyak sampai jutaan miliaran rupiah per bulannya seperti Deddy Kobujer tadi. Atau attahalintar, tapi kita sering lupa aspek yang sangat fundamental ini yang namanya literasi digital. Kita lihat, ini data tahun 2020 dan 2021. Kalau literasi digital itu ada empat aspek. Digital skills, digital culture, digital ethics, digital safety. Saya ingin menyoroti soal digital ethics. Ada yang sangat mengkhawatirkan di sini. Digital ethics adalah bagaimana cara kita memahami literasi digital itu kan paham. Bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang digital. Termasuk digital ethics tadi itu. Bagaimana cara kita menyerap informasi, bagaimana kita mencari informasi, menafsirkan kritis, critical thinking kita. Di digital ethics ini di 2020, indeksnya dari 0 sampai 5, 3.72 di 2021 kemarin turun. Kalau rata-rata indeks literasi digital kita masih di tengah. Dari skala 5 kita masih ada di kisaran 3. Ini rendah. Literasi digital adalah pemahaman kita soal bagaimana itu industri digital bergerak. Dengan segala aspeknya. Ada aspek digital culture, digital skill, digital ethics, dan juga digital safety. Karena kita perlu juga keamanan sekarang di ruang digital. Oke, ini yang namanya tadi Smart Society 5.0. Di mana kita sudah melalui proses industri 4.0. Kemudian Society 1.0 sampai 5.0. Di abad ke-21 ini Smart System by Artificial Intelligence dan IoT. Itu menjadi pendukung support kita. Jadi jangan sampai kita tidak benar-benar memanfaatkan. Bahkan kita juga bisa terlibat. Sekarang sudah waktunya anak-anak muda sekarang tertantang untuk membuat sesuatu yang dulunya belum pernah ada. Jadi penerapan-penerapan filmmu yang lebih bermanfaat lagi untuk diaplikasikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Itu yang perlu di-challenge. Jangan cuma jadi penonton, jangan cuma jadi follower. Follower-nya, artis-artis, vlogger, youtuber, jangan. Tapi memanfaatkan keterbukaan itu lewat pemahaman digital. Atau yang biasa lebih kenal lagi secara sederhana literasi digital. Kita masuk ke fondasi yang kedua. Yaitu climate change. Kenapa climate change? Mungkin banyak di antara kita yang tidak aware menganggap remeh climate change. Oh masih nanti. Kiamat juga akan datang. Entar-entar aja gitu. Nganggap remeh. Padahal dalam waktu dekat, itu semua akan datang. Human health. Siapa yang mengira tahun 2019, 2020, Februari atau Maret sebelum pandemi, kita akan membutuhkan apa yang namanya peduli lindungi. Siapa yang membutuhkan masker. Sekarang pada pakai masker semua. Human health, safety juga di situ. Karena banyak mengatakan climate change itu membuat mikroorganisme yang tadinya sudah mati suri jutaan tahun, miliaran tahun. Karena pemanasu global, dia jadi hidup lagi. Belum lama ini ditemukan ada satu bakteri, virus yang sudah mati jutaan tahun. Ternyata meleleh karena es di Alaska meleleh. Dia hidup lagi. G20, G20 yang nanti akan puncaknya summitnya ada di Bali, itu ada sendiri pembahan soal climate change. Karena ini semua ada di tangan anak muda. Generasi penerus yang nanti punya tanggung jawab untuk menjaga suhu bumi itu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kalau tidak, ini implikasinya. Spacious akan punah 6 persen. Konsern dunia, PBB, G20 punya pembahasan khusus soal bagaimana menjaga pemanasan global ini tidak melembihi angka 1,5 derajat dalam beberapa tahun ke depan. 5, 10, sampai 20 tahun ke depan. Karena impactnya, 1,5 derajat saja itu bisa memusnahkan kehidupan. Apalagi 2 derajat. Itu menjadi tanggung jawab anak-anak muda yang tadi ikut berbagi pengalaman dengan saya di acara MGM Stage ini. Semoga terbuka perspektifnya, terbuka matanya, sehingga bisa lebih aware lagi dan ikut peduli, ikut ambil action, bukan hanya paham tok gitu ya, tapi ikut take action. Senang sih kak, aku juga dapat banyak refleksi dari kakak yang tadi. Terus kayaknya darin aku, kalau jadi anak muda tuh nggak boleh males-malesan, rebahan, scroll TikTok. Cuma itu-itu aja yang dilakuin. Jadi kita tuh harus ngasih perubahan buat Indonesia gitu. Didukung oleh Menghadapi kemajuan dunia yang semakin berlari cepat sebagai pemuda Indonesia, kita harus menyikapinya dengan smart. Hal ini berhubungan erat dengan konsumsi media dari para pemuda smart people yang berhuni di smart city. Sebagai smart people, kita harus jeli memilih media mana yang menyajikan good content maupun bad content. Bersama Arief Suditomo, MGM Stage berbagi spirit dengan tema Smart People, Smart City, and Smart Choice. Jadi yang namanya smart city itu sudah pasti dihuni oleh smart people. Smart people terdiri dari smart individual. Individu-individu yang smart dan cerdas. Dan kalau kita menggunakan patokan indeks pembangunan manusia, ada tiga. Ada pendidikan, jadi pasti orangnya pint? Pinter. Ada kesehatan, jadi orangnya sehat. Lalu ada income. Jadi orang-orangnya sejahtera. Nah, itu adalah yang basic untuk bisa kita punya smart city. Tapi yang paling penting juga adalah orang-orangnya. Orang-orangnya adalah harus sumber daya manusia yang berkualitas. Dan orang-orang yang punya sumber daya berkualitas itu juga punya berbagai macam hal. Ada dua tambahannya. Bukan saja sehat, pinter, dan punya income. Tapi juga punya yang namanya intellectual diet dan spiritual diet. Intellectual diet adalah apa yang kita resapi, apa yang kita diskusikan, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. itu namanya intellectual diet. Kalau spiritual diet adalah bagaimana kita berhubungan dengan hal-hal yang sempatnya spiritual kepada hubungan kita ke atas, kepada pencipta kita, bagaimana kita berterima kasih terhadap apa yang sudah kita miliki, bagaimana kita memjalin hubungan horizontal sesama manusia dan bersyukur kembali ke atas. Tapi karena saya bukan ulama, saya nggak akan ngomong soal spiritual diet. Saya akan teruskan faktor penambah saya lewat intellectual diet. Consumption diet itu kan apa yang kita makan, apa yang kita pilih, apa yang kita anggap sehat buat badan kita. Tapi kita juga harus punya yang namanya intellectual diet. Dimana apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan, apa yang kita dengar, apa yang kita nikmati, secara visual dan audiovisual, itu adalah bagian dari intellectual diet. Ingin saya sampaikan kepada teman-teman, untuk punya intellectual diet, itu ada sesuatu hal yang namanya media consumption pattern, atau pola konsumsi media. Yang namanya pola konsumsi media, adalah bagaimana kita mengkonsumsi media sehari-hari. Yang namanya media consumption pattern, itu amat sangat akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita melakukan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap kita. Pilihan kita. Kita melihat bahwa banyak sekali potensi-potensi yang membahayakan buat orang-orang muda, karena mereka mencerna atau mengkonsumsi berita-berita yang pada dasarnya tidak memiliki kaedah pemberitaan yang benar. Dan saya pikir bagaimana anak-anak muda harus memilah-milah dan memilih outlet, media mana, pemberitaan yang seperti apa, dan mereka tahu bagaimana bisa mendeteksi bahwa ini pemberitaan yang benar, yang baik, buat mereka itu seperti apa, itu sangat penting. Saya ingin ajak teman-teman merenung. Apakah konsumsi media saya sudah mendukung perwujudan cita-cita saya? Kalau jawabannya ya, lanjutkan. Apakah membuat saya jadi individu yang lebih baik? Kalau jawabannya ya, lanjutkan. Apakah sudah membuat saya memiliki nilai tambah? Kalau jawabannya ya, Lanjutkan. dan apakah mempunyai manfaat buat orang lain di sekitar saya? Kalau jawabannya ya, lanjutkan. Kali ini kita hadir untuk mengingatkan kepada mereka tentang apa yang menjadi tantangan-tantangan masa depan mereka. Kita mengingatkan kepada mereka tentang apa yang pada dasarnya tidak boleh atau harus dihendari atau harus justru dikejar oleh mereka dalam mengejar cerita. Sehingga itulah yang pada akhirnya menjadi fungsi dari MGN Stage. Melanjutkan presentasi dari Arief Suditomo, MGN Stage menghadirkan salah satu Wakil Ketua MPR RI yang merupakan sosok politikus perempuan yang aktif bergerak dalam berbagai kegiatan sosial yang fokus pada kesehatan dan pendidikan. Inilah Ibu Lestari Murdian. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Ijinkanlah saya hari ini mengajak kita semua untuk melihat bagaimana sebuah generasi muda tumbuh dalam tantangan yang luar biasa. Yang pertama kita mengenal kata disrupsi perubahan radikal yang luar biasa. Dari disrupsi ditambah pandemi mengingatkan kita bahwa situasi tidak akan pernah kembali ke normal. Saya memasang di layar satu quotation dari Charles Sinderberg. Jadi hidup ini sebetulnya seperti bentang alam. Kalau kalian ada di bawah gunung langsung ini ada gunung kalian berdiri di bawahnya kalian tidak akan bisa melihat kebesaran gunung itu kebesaran gunung itu kemegahan gunung itu keanggunan gunung itu tetapi ketika kalian mengambil jarak yang jauh kalian bisa melihat gunung secara utuh kalian bisa melihat puncak gunungnya. Oleh karena itu pesan yang disampaikan adalah ketika kita berdiri di satu titik dan kita mampu mengambil jarak melihat bentangan di situ kita memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara lebih dalam lagi. Life is like a landscape yang harus dilihat dari jauh yang kita harus memiliki kemampuan untuk mengambil jarak sehingga kita mampu bersikap objektif. Perubahan yang terjadi jadi bukan hanya disrupsi tetapi juga pandemi dan kecepatan perkembangan teknologi yang betul-betul akhirnya merubah tatanan dunia mengharuskan kita semua mampu menjadi pembelajar. Sebagai kader muda penerus bangsa kalian harus mempunyai kemampuan untuk memahami dan mengerti bagaimana sebetulnya persepsi itu dibentuk. Saya mengutip dari beberapa teori management ada yang disebut sebagai iceberg gunung es. Kadang-kadang orang itu melihat di atasnya saja paling atas what people see behavior. Kita sering melupakan bahwa di atas ini semua ada gunung es di bawah yang di dalamnya sesungguhnya memiliki kekuatan yang kemudian mengantarkan kita sampai dengan behavior. kita sering melihat segala sesuatu hanya ujungnya saja menyelesaikan sesuatu hanya karena kita melihat atasnya saja tapi kita tidak melihat bongkahan di bawahnya itulah tadi yang sebetulnya ingin saya tunjukkan kepada anak-anak karena hari ini kita berbicara kepada anak-anak mereka adalah generasi penerus kita untuk mampu dan memiliki kemampuan memahami bahwa segala sesuatu harus dilihat secara komprehensif. zaman saya kecil zaman bapak ibu kecil mungkin sekolah pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia adalah hal yang kita bacakan setiap hari mungkin kalian tidak mengalami tetapi saya meminta kepada kalian untuk sekali lagi membaca dan meresapi karena cita-cita kemerdekaan ada di sini perubahan yang luar biasa membuat kita harus bisa menyiapkan diri kita menata diri kita mengikuti dan pada akhirnya mampu kemudian melalui sebuah proses pembelajaran menciptakan generasi muda yang handal dan generasi muda yang sanggup untuk menerima tantangan dan menerima estafet perjuangan dan meneruskan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan ini. semoga pemuda-pemuda yang ada di dalam tadi itu bisa menginfluens atau memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitarnya atau bahkan teman-teman terdekatnya seperti itu untuk Semarang Smart City seperti pada temanya. Semarang salah satu kota yang menjadi saksi sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia. Kota yang selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi. Kota yang dihuni oleh pemuda-pemudi yang saling terintegrasi berjuang bersama untuk memajukan negeri. Salah satu pemuda yang memiliki beran besar adalah Hendrar Prihadi. Wali kota Semarang yang memiliki visi-misi memajukan dan memperbaiki berbagai elemen dengan program Semarang Smart City serta mengajak anak muda Semarang untuk menjadi generasi jempolan. Sesuai dengan tema yang diangkat oleh MGN State Semarang yaitu Smart Anak Mudanya Smart City-nya. Bahwa generasi muda hari ini pasti beda sama generasi muda zaman saya, zaman generasi di atas saya. Mereka sekarang menjadi sebuah generasi yang sangat luar biasa terutama bisa mengakses semua informasi. Jadi wawasannya pasti berkembang luar biasa. Maka kita semuanya harus memahami apa tuntutan-tuntutan generasi muda ini supaya mereka kemudian bisa menjadi bagian daripada generasi yang melanjutkan kepemimpinan para pemimpin yang ada hari ini maupun pemimpin-pemimpin yang nanti akan mereka gantikan kelahan. Baik, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan sekalian Poros Dulur yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita beruntung karena ada MGN State yang diadakan di Kota Semarang. ini programnya Metro TV yang memberikan banyak tokoh-tokoh untuk datang ke Semarang untuk bercerita tentang hal-hal yang terjadi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya diminta untuk bercerita sedikit tentang anak muda Kota Semarang. Boleh ya? Baik. Anak muda Kota Semarang kalau boleh saya jabarkan hari ini mereka masuk kategori anak muda generasi muda yang jempolan. Mau jempolan atau jempol? Kalau jempol hari ini semuanya pakai jempol. Kita dengan kemajuan teknologi informasi ini kita bisa pakai jempol kita bisa mengakses ke seluruh dunia. Tapi kalau jempolan itu adalah sebuah anak muda yang pilihan dan saya rasa ini anak-anak muda Kota Semarang karena yang di-share yang di-browsing bukan hal-hal yang negatif tapi hal-hal yang positif. Kawan-kawan sekalian dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation kita waktu itu pernah mendapatkan informasi ini. Ada tiga pertanyaan kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Pertanyaannya pertama apakah kamu menolong orang yang tidak dikenal? Yang kedua apakah kamu mendonasikan uang untuk kegiatan amal? Dan yang ketiga apakah kamu mengulangkan waktu untuk berorganisasi? Ternyata dari hasil survei itu kawan-kawan sekalian Indonesia menempati peringkat pertama. Jadi masyarakat Indonesia terkenal kedermawanannya masyarakat Indonesia terkenal mereka suka tolong-menolong dan ini sesuai dengan semangat funding father kita pendiri bangsa kita Bung Karno pernah mengatakan sebagai jati diri bangsa kalau lima Pancasila itu diperas akan muncul tiga dan kalau diperas lagi menjadi satu namanya gotong royong. Inilah kekuatan bangsa kita kawan-kawan sekalian. Jadi mari kemudian kita terus lestarikan hal-hal yang baik dari pendiri bangsa kita ini. Anak-anak muda ini akan menjadi generasi penerus bangsa. Ada sebuah wilayah hari ini yang sedang dimasuki oleh generasi muda usia produktif namanya adalah bonus demografi. Indonesia mengalami bonus demografi mulai dari tahun 2020 sampai 2030. Apa maknanya itu? Selama rens waktu 10 tahun ke depan anak mudanya ini menduduki posisi yang lebih tinggi dari generasi di atas maupun yang di bawah. Nah ini sesuai dengan prediksi banyak orang. Pengamat ekonomi di dunia mengatakan 2045 akan muncul dua negara baru yang menguasai ekonomi dunia yaitu pertama India yang kedua adalah Indonesia. Tepuk tangan dong buat negara kita. Pak Presiden dalam setiap kesempatan juga mengatakan 2045 Indonesia akan memasuki masa kemasan. Persoalannya 2045 masih 23 tahun lagi. Maka ini adalah masa-masanya adik-adik semuanya kawan-kawan sekalian yang hari ini hadir untuk terus mengasah ilmunya keterampilannya supaya adik-adik nanti bisa membawa Indonesia ke masa-emas. Tapi ada tiga syaratnya. Pertama syaratnya adalah Ipolexus but hankamnya harus stabil. Tidak boleh ada huru hara. Tidak boleh ada revolusi. Kita harus menjaga supaya NKR ini harga mati dan Pancasila tetap jadi dasar negara kita. Yang kedua tren ekonominya harus positif. Guncangannya luar biasa. Pandemi Covid dua tahun meluluh lantakan ekonomi di seluruh dunia Indonesia termasuk Semarang. Semarang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2020. Tapi 2021 kita sudah positif mencapai angka 5,16 persen. Nah ini yang harus kita pertahankan. Sarat yang ketiga ya ini generasi muda ini kawan-kawan saya semuanya poros dulur semuanya anak muda ini. Anak mudanya harus kompetitif. Tidak boleh lagi anak muda tawuran sudah tidak musim. Tidak boleh lagi anak muda kemudian ketemu main narkoba aduh apalagi sampai hal-hal yang tidak baik. Ini waktunya anak muda berkontribusi untuk bangsa karena 2045 kawan-kawan yang akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini. Maka kawan-kawan tuntutannya adalah itu tadi di awal bagaimana kita membentuk diri kita kawan kita menjadi generasi yang jempolan. Tidak hanya jempol tapi jempolan memakai kemajuan teknologi informasi. Ada dua anak muda satu kelompok penggertak satu kelompok penggerak mana yang mau kalian ikutin? Pilihannya adalah anak muda yang penggerak. Kalau anak muda yang penggertak dia sukanya sharing berita-berita waks dia sukanya kemudian menyebarkan headspace nah itu yang menjadi anti buat kemajuan negara kita. Sebaliknya mari kita kemudian bangun diri kita kita cintai negara kita kita bangga dengan negara kita dan kita sebarkan kepedulian hal-hal yang membuat sesama bangsa ini terus maju berkembang termasuk gotong royong tadi. Beberapa hal sudah kita lakukan tapi kalau anda anak muda Semarang kalau ketemu yang jelek-jelek Panjendengan punya sebuah kanal komunikasi namanya Lapor Handy Medsos Instagram Twitter Facebook boleh SMS 1708 boleh kalau masih belum puas ke rumah saya boleh ke kantor saya boleh bercerita ada hal jelek di kota Semarang Pak Handy harus berbaiki. bagaimana kalau ketemu yang baik anda ceritakan ke luar sana ke saudara-saudara Panjendengan ke teman-teman Panjendengan yang ada di luar Semarang sana supaya Semarang kemudian jadi tempat yang menarik dikunjungi menjadi tempat parisata yang menarik dan Alhamdulillah perkembangan hari ini parisata di kota Semarang sudah semakin oke ini karena Panjendengan sekalian anak-anak muda kota Semarang mampu menjadi agen promosi yang top markotop untuk kemajuan kota Semarang. Terima kasih sampai ketemu Matan Ruon Terima kasih Metro TV MCN State ini tidak hanya sekedar seperti mengisi sebuah acara di forum media tidak tidak juga seperti kita mengajar di forum mahasiswa tidak ini kombinasi jadi menarik sekali ada kamera ada anak-anak muda kemudian juga kita sangat tertantang karena kita diminta untuk membuat sharing session kepada generasi-generasi kita ini dan harapannya mudah-mudahan manfaat maka MCN State ini harapannya terus berkembang terus bisa menularkan virus-virus inspiratif pembangun bangsa kepada generasi muda di seluruh Indonesia pesan-kesan yang saya dapatkan dari acara MCN State hari ini yang pasti acaranya seru banget dan juga dimana saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat sekaligus dimana pembicara yang hadir pada hari ini tentunya memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi kita selaku para generasi muda penelus bangsa Indonesia ini pesan dari para pemabar-pemabar itu sendiri materi-materi itu yang diberikan itu keren-keren dimana yang bisa menggerakkan para pemuda Semarang untuk memberikan kontribusi lebih kepada kota yang sendiri karena kembali lagi kepada taglinenya tadi dengan smart people itu atau dengan pemuda-pemuda yang pintar dan cermat di kota Semarang sendiri akan membangun kota yang cermat untuk Semarang sendiri jadi saya percaya bahwa dengan materi yang sudah dipaparkan pemuda-pemuda Semarang harus bisa termotivasi untuk memberikan kontribusi lebih agar Semarang bisa menjadi kota yang lebih maju ke depannya saya berharap generasi muda yang hari ini ada di dalam sebuah posisi terbesar pemakai internet di dunia termasuk di Indonesia ini harus mampu menjaga perilakunya dengan kemajuan teknologi informasi ini untuk kemajuan bangsa jadi pakailah hal-hal yang baik ini dengan jempol panjendengan supaya kemudian panjendengan bisa Anda semua bisa menjadi generasi muda jempolan yang mempunyai kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati